Jiwa jahat jatuh. Su Yun dengan cepat menyerapnya. Inti dari jiwa jahat memasuki tubuhnya, dan perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya segera memenuhi tubuhnya. Luar biasa! Su Yun menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa bahwa setiap pori di tubuhnya telah terbuka. Tidak heran orang-orang alam jahat suka memakan jiwa jahat. Itu seperti obat yang membuat orang kecanduan. Su Yun mengumpulkan pikirannya dan terus bergerak maju. Dia percaya bahwa dia akan dapat segera meninggalkan tempat ini. Oh benar! Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan cincin dari sabuk di pinggangnya. Ini adalah cincin yang diambil dari patung tetua klan Sekte Pedang Jahat. Pemiliknya sudah mati. Segel pada cincin itu sudah lama menghilang. Tidak sulit untuk membuka cincin itu. Su Yun melihat sekeliling. Melihat bahwa tidak ada bahaya, dia duduk bersila dan memasukkan kiroh yang mendalam ke dalam ring. Jika ada cincin itu terbuka. Barang-barang di dalamnya langsung tercermin di mata Su Yun. Cincin penyimpanan tetua klan adalah barang bagus. Ini adalah harta karun yang sangat besar. Su Yun, kamu telah membuatnya kaya. Suara lembut Lingking Yu keluar dari sarung pedang. Su Yun tertawa datar. Dia mulai membolak balik barang-barang di dalamnya. Dua pedang jahat, dua belas botol pil, satu set baju besi sutra emas, beberapa bahan. Apa ini? Dalam pandangan Su Yun, sebuah buku bersampul merah muncul. Dia dengan cemas mengeluarkan buku itu dan membalik-baliknya. Buku itu tidak memiliki nama. Itu diisi dengan teknik pedang. Sepertinya sengaja ditulis. Itu seperti buku catatan. Mungkinkah ini catatan tetua klan saat dia berlatih? Su Yun bingung. Dia dengan hati-hati membolak baliknya. Awalnya dia masih bingung. Dia tidak tahu apa yang tertulis di sana. Tapi saat dia menggali lebih dalam, Su Yun mulai mengerti. Ekspresinya membeku. Bola matanya seakan terpaku pada buku itu. Dia tidak bergerak satu inci pun. Apa ini? Lingking Yu melompat keluar dari sarung pedang. Tubuhnya yang lembut dan anggun mendarat di samping Su Yun. Dia menundukkan kepalanya dan melihat buku itu dengan matanya yang seperti permata. Aroma yang memabukkan memasuki hidung Su Yun. Baru saat itulah Su Yun sadar kembali. Dia menutup buku itu. Wajahnya membeku. Teknik pedang jahat. Su Yun berkata dengan lembut. Teknik pedang jahat. Lingking Yu terkejut, catatan ini adalah teknik pedang jahat. Itu seharusnya tidak mungkin, kan? Tetua klan dari sekte pedang jahat seharusnya sudah mengetahui teknik pedang jahat seperti punggung tangan mereka. Mengapa mereka masih perlu mencatat? Terlebih lagi, para ahli hanya perlu melihat sesuatu sekali dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Mengapa mereka perlu menuliskannya di atas kertas? Kamu benar. Namun, untuk beberapa seni bela diri, lebih aman menyimpan catatan daripada menggunakan otakmu untuk menghafalnya. Misalnya, untuk beberapa seni bela diri yang memiliki konsekuensi yang sangat serius jika kamu tidak melatihnya dengan benar, itu adalah lebih baik menuliskannya. Tidak ada kesalahan. Metode kultivasi dengan konsekuensi parah. Apa maksudmu? Teknik pedang jahat ini bukanlah teknik pedang jahat yang telah saya pelajari. Ini jelas merupakan versi perbaikan dari teknik pedang jahat. Tetapi dibandingkan dengan teknik pedang jahat yang telah saya pelajari, itu bahkan lebih kejam, ganas, dan pelatihan. Di dalamnya bahkan lebih berbahaya. Dia membuka buku itu lagi, membalik beberapa halaman, dan menunjuk ke sebuah gambar di bagian atas. Ling Qingyu melihat dan wajahnya menjadi pucat pasi, menggunakan roh jahat ki untuk melewati jantung, platform roh, mahkota, istana, dan titik vital lainnya. Ini hanya mengejar kematian. Apakah ini benar-benar keterampilan pedang? Itu teknik pedang. Suyun menganggupkan kepalanya dengan serius, roh jahat ki sangat jahat dan dingin. Melalui jantung, itu dapat menyebabkan jantung berhenti berdetak dan menyebabkan kematian mendadak. Melalui platform roh, itu dapat menyebabkan pikiran sibuk dan menjadi idiot. Melalui mahkota, istana, tiga makhluk abadi, dan titik vital lainnya. Sekali tersentuh, kematian pasti terjadi. Tetapi segala sesuatu di dunia ini saling berlawanan. Kadang-kadang, sesuatu yang terlihat mati mungkin masih hidup. Pernahkah Anda mendengar tentang pertempuran racun dengan racun? Jika hanya satu roh jahat ki yang melewati tempat-tempat ini, tentu saja itu mencari kematian. Tetapi jika suatu saat, ia dapat mengontrol banyak ki dan menanamkannya ke titik mati ini, ia dapat mencapai efek yang tidak terduga. Mungkin, kekuatannya akan lebih kuat dari teknik pedang jahat biasa. Tapi ini terlalu berisiko. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Meskipun saya pernah ke alam jahat sebelumnya, saya tidak terlalu mengenalnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa teknik mistik alam jahat akan begitu ganas. Sebenarnya, sekte pedang jahat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang cukup baik di alam jahat. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik lain di alam jahat menggunakan orang jahat yang masih hidup untuk menempa senjata jahat dan mengembangkan teknik jahat. Mereka telah menghancurkan umat manusia sepenuhnya. Teknik pedang ini mungkin tidak dapat ditoleransi oleh sekte pedang jahat, tetapi untuk seluruh alam jahat, tidak ada yang salah dengan itu. Suyun telah berada di alam jahat selama beberapa tahun. Dia telah melihat dan mendengar banyak hal. Lalu apakah kamu siap untuk mengembangkan teknik pedang jahat ini? Ini tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada teknik pedang jahat yang Anda kembangkan. Anda sudah memiliki dasar dari teknik pedang jahat. Budidaya ini seharusnya tidak terlalu sulit. Tapi itu sedikit berisiko. Saya tidak menyarankan Anda untuk mengolahnya. Wajah halus Lingking Yu dipenuhi dengan kekhawatiran. Suyun tertawa dan berkata, ini bukan hanya sedikit berisiko. Risikonya sangat besar. Saya tidak akan mengolahnya untuk saat ini. Saya akan meninggalkannya untuk lain waktu. Suyun melemparkan buku itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia mengeluarkan baju besi sutra emas dan membelai bahan di atasnya. Tampaknya ini adalah armor emas api yang disempurnakan menggunakan sutra emas khusus. Pertahanannya sangat tinggi. Gumamnya, dengan cemas, dia memakainya dan menggunakan jubahnya untuk menutupinya. Ini tentang waktu. Suyun menghela nafas lega. Sudah waktunya untuk meninggalkan sekte pedang jahat. Dia bisa menemukan jalan keluar lain yang kosong atau mencari bahan. Dia bisa menggunakan metode Lingking Yu untuk pergi. Dia berjalan menuju pintu masuk istana rahasia. Titik. Titik. Di dalam lapangan pedang berkabut, seorang wanita muda berpakaian putih salju melakukan yang terbaik untuk mengacungkan pedang di tangannya. Setiap pukulan menyelaukan seperti bayangan. Konsep pedang ilusi berdesir di seluruh pekarangan. Dia seperti patung. Terkadang lembut dan lembut. Terkadang itu berani dan kuat. Ketika pedang mendarat di tangannya, seolah-olah itu hidup. Am-am-am. Tiba-tiba, pedang terbang ke langit. Itu menembus awan dan berputar beberapa putaran di langit. Kemudian, itu mendarat dengan hati-hati. Pedang ilahi yang cemerlang melepaskan pedang ki yang mengejutkan. Seperti naga perak yang turun dari sembilan langit. Ia jatuh lurus ke bawah. Dong. Naga perak mendarat di tanah. Itu benar-benar menarik petir ilahi dari langit. Itu seperti pilar surgawi yang terbentuk dari kilat. Itu megah dan mengejutkan. Para murid di sekitar lapangan semua tercengang. Jari Giyok Bai Yan San bergerak. Pedang suci yang mendarat di tanah secara otomatis terbang dan berputar di sekelilingnya. Teknik pedang yang dibuat oleh pemimpin sekte benar-benar kuat. Aku khawatir bahkan penguasa pedang tanpa batas tidak dapat dibandingkan dengan sekte kita. Kakak senior Bai adalah yang paling kuat. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah menguasai teknik ini. Lain kali kita bertemu tuan pedang tanpa batas, kita harus membiarkan dia merasakan kekuatan sekte pedang abadi kita. Iya, kita harus membalas dendam untuk klan Eldersen. Kita harus menghilangkan rasa malu kita. Titik. Semua murid di sekitarnya sedang berdiskusi. Beberapa dari mereka bahkan lebih bersemangat. Menonton teknik pedang membuat darah mereka mendidih. Bai Yan San dengan lembut menghembuskan aromanya. Dia menyimpan pedangnya dan hendak pergi. Tapi saat itu, dia tiba-tiba melihat sekilas sosok yang cantik. Mengambang di udara di depan istana selestial, sesosok kesepian dengan lembut berdiri di sana. Bai Yan San melihat sosok itu. Matanya berkedip. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba melemparkan pedangnya ke udara. Langkah giyoknya ringan. Seperti bulu, dia mendarat di atas pedang dan terbang menuju istana selestial. Pada pedang tajam itu mendarat di tanah. Bai Yan San dengan ringan melompat ke peron. Tapi, sosok kesepian itu masih menatap cakrawala. Matanya tak bernyawa, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kecantikan Long Sian Li sepertinya telah menyebar ke seluruh distrik Juelian. Kecantikannya seperti Dewi dari surga. Itu tidak dapat dicapai dan tidak dapat dicemarkan. Hampir setiap orang yang melihat wajahnya akan terpukau oleh kecantikannya. Mereka akan terpikat oleh temperamennya. Sulit untuk dilupakan. Tetapi pada saat ini, wajah si cantik diselimuti oleh lapisan-lapisan pucat. Meskipun memberi orang perasaan yang berbeda, itu tidak semulia sebelumnya. Tetua klan Long. Bai Yan San memanggil dengan lembut. Hah. Long Sian Li kemudian sadar kembali. Dia memutar leher putihnya dan menatap gadis yang tanpa sadar berdiri di belakangnya. Itu kamu. Long Sian Li mengerutkan bibirnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak suka tersenyum. Orang-orang yang mengenalnya tahu. Apalagi setelah pertemuan pahlawan, dia tidak memiliki ekspresi lain. Wajahnya seperti gunung es. Dia tidak bergerak selama 10 ribu tahun. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Tetua klan, ada apa? Tidak ada apa-apa. Long Sian Li memalingkan matanya dan berbicara dengan lembut. Sejak kamu turun dari puncak Wu Suang Jue, sudah dua tahun. Dalam dua tahun ini, kamu telah menjaga di sini tanpa pergi. Kamu tidak menerima misi apapun dari Sekte, juga tidak menginstruksikan para murid dalam kultivasi. Anda bahkan tidak mempelajari teknik yang diajarkan oleh pemimpin Sekte kepada Anda. Bahkan tanpa batas yang Anda bersumpah untuk tangkap. Anda tidak bergerak. Berbicara sampai di sini, tubuh halus Long Sian Li bergetar. Wajah pucatnya menjadi lebih pucat. Perasaan tajam Bai Yan San menangkap perubahan dalam dirinya. Samar-samar, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Klan Elder Long, apakah kamu mengerti Limitless? Kenapa kamu menanyakan ini? Suara Long Sian Li menjadi lebih lembut. Dia adalah pembunuh yang membunuh tuanku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa tentang dia? Aku tidak mengerti dia. Bukankah tetua klan Long banyak berinteraksi dengannya? Berinteraksi bukan berarti kamu memahaminya. Itu benar. Bai Yan San menganggupkan kepalanya, tak terbatas adalah murid Sekte luar dari keluarga Su, Su Yun. Omong-omong, aku agak berhubungan dengannya. Ketika Su Yun masih muda, bakatnya mencengangkan. Di usia yang begitu muda, kultivasinya sudah beberapa tingkat lebih tinggi dari rata-rata orang. Di seluruh distrik Juelian, tidak ada yang bisa mengungguli dia dalam bakat. Saat itu, dia menjadi pusat perhatian. Ayah saya melihat bakatnya dan memikirkan aliansi pernikahan. Dia berencana untuk menjodohkanku dengannya. Kau setuju. Saya, mitra kultivasi ganda Bai Yan San harus menjadi ahli yang tiada taranya. Mengenai masalah ini, saya tidak keberatan. Tapi ku dengar kau memutuskan pertunangan dengannya. Long Sian Li memiringkan wajahnya yang cantik dan bertanya. Ya, Bai Yan San menganggupkan kepalanya, saya pribadi pergi untuk memutuskannya. Mengapa? Dia menjadi cacat. Bagaimana saya bisa menerimanya? Hah, hanya karena itu. Jika itu masalahnya, saya akan memandang rendah anda. Mata Long Sian Li berkilat dengan sedikit rasa jijik. Awalnya saya tidak punya perasaan padanya. Saya bersedia menikah dengannya karena dia bisa menjadi seniman bela diri yang kuat. Tapi dia tidak bisa, jadi mengapa saya harus menikah dengannya? Tapi dia sekarang adalah seniman bela diri yang kuat. Dia mendatangkan malapetaka di puncak Wu Suang Jue, membunuh Master Jiwa Darah, membunuh Shen Hong, dan merampas harta dari Sekte Harta Karun. Manakah dari mereka yang tidak menghancurkan bumi? Saya khawatir bahkan seorang seniman bela diri yang normal tidak akan memiliki nyali yang dia miliki, bukan? Long Sian Li berkata dengan dingin, tingkat kultivasinya saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu kejar. Jadi, apakah kamu menyesal memutuskan pertunangan dengannya? Menyesali, Bai Yan San ragu sejenak, tapi tidak menjawab pertanyaan itu. Long Sian Li sepertinya punya jawaban. Dia tidak melanjutkan pertanyaan itu lebih jauh. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat jauh. Dia berkata dengan lembut, apakah kamu ditipu olehnya? Tingkat kultivasinya jelas tinggi, bakatnya luar biasa, dan dia adalah dewa pedang tanpa batas yang maha kuasa. Tapi dia masih berpura-pura lumpuh. Heh, orang ini, dia suka membohongi orang. Dan seolah-olah itu adalah kebenaran. Tapi cara dia berbohong, membuat orang tidak curiga padanya. Bajingan ini, kenapa dia tidak membuatnya lebih nyata? Setidaknya, itu sangat nyata sehingga saya tidak harus mempercayai kebenarannya. Dengan begitu, seberapa baguskah itu? Saat dia berbicara, suara Long Sian Li bergetar. Tetua klan, apakah kamu benar-benar peduli dengan Su Yun? Tidak. Saat Bai Yan San mengajukan pertanyaan ini, Long Sian Li tiba-tiba menoleh dan berteriak keras. Wajah Bai Yan San menjadi pucat. Dia menatap Long Sian Li dengan kaget. Dia tidak menyangka Long Sian Li memiliki reaksi yang begitu besar. Seolah-olah kalimat itu seperti jarum, menusuk ke dalam hatinya. Long Sian Li kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menghembuskan napas dengan keras. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, Yan San. Saya kehilangan ketenangan. Anda bisa kembali dulu. Saya ingin sendirian. Bai Yan San menganggupkan kepalanya. Dia dengan ringan menghembuskan napas dan membungkuk pada Long Sian Li. Kemudian, dia berbalik dan melangkah ke pedangnya dan pergi. Tatapan Long Sian Li tampak jauh. Beberapa air mata menggenang di matanya. 227. Sejak jenius daftar sungai gunung Lin Tianyin datang untuk menantang sekte pedang abadi, dia berturut-turut mengalahkan Wang Hao yang paling berbakat dan Zhang Kaifeng dari sekte pedang abadi, menyebabkan posisi sekte pedang abadi di distrik Juelian turun hari di siang hari. Wang Hao dan Zhang Kaifeng menandatangani kontrak, setuju melakukan sesuatu untuk Lin Tianyin. Lin Tianyin tidak secara langsung mengatakan apa itu, tetapi serangkaian faktor negatif telah sangat mempengaruhi sekte pedang abadi. Apalagi dengan depresi Long Sian Li, banyak orang tidak bisa melihat harapan apapun. Dari semua tetua klan besar, kultifasi Long Sian Li adalah yang terkuat, dan dia mewakili kekuatan sekte pedang abadi. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Long Sian Li. Saat ini, di istana rahasia tertentu di alam jahat. Sosok hitam pekat dengan cepat bola balik melalui terowongan, menuju keluar. Aku ingat, setelah berbelok di tikungan ini, kita akan bisa melihat pintu keluar istana rahasia. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Suyun, dan dia mempercepat langkahnya. Meskipun dia tidak menemukan sovereign King Sword, dia bisa mendapatkan catatan tetua serta bahan yang dibutuhkan untuk membuat jejak koordinat, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Setelah meninggalkan sekte pedang jahat, segera pindah. Kamu sekarang berada di tahap kedua dari alam jiwa roh, dan memiliki modal untuk mencari bahan. Setidaknya jika kamu bertemu dengan beberapa orang rilem jahat yang kuat, kamu akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu. Ling King Yu berkata dari Sword Seed. N. Suyun mengangguk, jejak gairah melintas di matanya. Dia tidak bisa lagi tinggal di alam jahat yang gelap dan kotor lebih lama lagi. Setelah berbelok di depan, ada tangga panjang yang mengarah ke atas. Suyun dengan cepat bergegas dan terus maju. Segera, dia bisa melihat pintu ke istana rahasia. Pada saat itu, pintu terbuka dan seberkas cahaya masuk. Wajah Suyun dipenuhi kegembiraan saat dia berlari keluar dengan cepat. Namun, begitu dia keluar dari pintu, pemandangan di depannya mengejutkannya. Ada banyak orang jahat yang berdiri di luar pintu. Murid pemula sekte pedang jahat, murid perantara dan beberapa murid tingkat tinggi. Tetua klan, elit, dan murid semuanya berkumpul di sana. Ada beberapa puncak keberadaan Spirit Soul Realm, dan bahkan makhluk Spirit Star Realm Maha Kuasa hadir. Dia keluar. Suyun keluar. Orang ini akhirnya keluar. Ha? Keberadaan yang tercelah. Sorakan terdengar tak henti-hentinya di sekitar. Apa yang sedang kamu lakukan? Sambut saya. Suyun merasa ada yang tidak beres, ekspresinya menegang, dan bertanya. Itu benar, ini untuk menyambutmu. Li Guang tertawa dingin. Di belakangnya, sekelompok orang jahat terjebak dalam susunan jahat. Mereka tidak dapat keluar dari barisan kejahatan dan tidak dapat berbicara. Itu adalah Li Xin dan yang lainnya. Melihat ekspresi cemas dan bersalah Li Xin, Suyun segera mengerti segalanya. Tu Bai Li juga telah tiba, tetapi ekspresinya menunjukkan ketidakberdayaan. Jelas bahwa situasinya di luar kendalinya. Orang-orang dari rumah gua jahat hitam. Saat itu, Kultivator Spirit Star Realm berbicara. Dia adalah penatua penegak hukum dari sekte pedang jahat, dan mewakili kekuatan bela diri terkuat dari sekte pedang jahat. Pria setinggi 3 meter yang mengenakan jubah hitam berjalan mendekat dan berdiri di depan kerumunan. Dia memandang Suyun yang berdiri di pintu masuk istana rahasia dan berkata, Sekte pedang jahatku selalu memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu mencuri teknik pedang sekte pedang jahatku? Apa motifmu? Aku tidak punya tujuan. Soal diam-diam belajar, itu memang salah Suyun. Aku mengakui kesalahanku, kata Suyun. Bagus. Penatua penegak hukum menganggupkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu, menurut aturan sekte pedang jahatku, sekarang aku akan mengekstraksi jiwamu, mengupas kulitmu dan menggali tulangmu. Aku kemudian akan memurnikanmu menjadi senjata jahat sekte pedang jahatku. Apakah Anda memiliki keberatan? Mendengar itu, mata Suyun melebar, Bagaimana mungkin aku tidak keberatan? Tidak bisakah kamu menghancurkan teknik pedang jahatku? Huh, bagaimana bisa begitu mudah? Penatua penegak hukum berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya. Sebentar lagi, sejumlah besar orang jahat bergegas menuju Suyun. Mata Suyun membeku saat dia mundur dengan cemas. Suyun, cepat kabur ke istana rahasia. Teriak Lingking Yu. Karena sudah begini, tidak ada waktu untuk berpikir. Suyun tiba-tiba berbalik dan bergegas ke istana rahasia. Tangkap dia, Penatua penegak hukum berteriak dengan tegas. Suyun, jangan berpikir untuk pergi. Sekelompok ahli sekte pedang jahat melambaikan pedang jahat mereka dan mengejarnya. Bagian luar istana rahasia gempar. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit saat Ivel Ki beriak. Kamu bajingan. Melihat Suyun berlari menuju istana rahasia, Lingking Yu merasa tak berdaya. Sudah kubilang jangan selamatkan orang jahat itu. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Apakah Anda dalam masalah sekarang? Orang jahat tidak akan peduli dengan persahabatan yang Anda miliki untuk menyelamatkan mereka. Ketika saatnya untuk membunuh, mereka tidak akan berbelas kasih. Itu sebabnya, aku manusia, bukan iblis, dan bukan orang jahat. Suyun terengah-engah saat dia berlari, dan berkata, disinilah aku berbeda dari mereka. Aku, Suyun, bukan seorang pria terhormat. Terkadang, aku tidak tahu malu dan tercelah. Aku diam-diam mempelajari teknik kultivasi orang lain, dan bahkan untuk beberapa keuntungan kecil, saya tidak akan membuang keuntungan saya. Sekte pedang jahat telah memperlakukan saya dengan baik. Jika saya bersembunyi dan tidak bergerak pada saat yang genting, dan tidak menyelamatkan mereka, maka saya akan tetap menjadi Suyun. Kamu, huh, Lingking Yu tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menghela nafas, kamu benar-benar idiot. Hahaha, jika aku bukan orang idiot, kenapa aku melakukan serangkaian hal bodoh seperti itu? Suyun tertawa terbahak-bahak, tapi dia merasa sangat bahagia. Dia tidak pernah menyesal melakukan semua hal ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dan kehidupan ini, benua iblis, benua bela diri langit, dia tidak pernah menyerah. Suyun, cepat dan menyerah. Para ahli dari sekte pedang jahat yang mengejar di belakang berteriak. Salah satu ahli tiba-tiba bergerak, berubah menjadi asap hitam, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia bergegas. Suyun segera mengeluarkan pedang kematian, dan melepaskan 60 sub pedang, menghasut teknik pedang jahat. Sejumlah besar sub pedang berputar di sekelilingnya dengan cepat, lapisan bayangan pedang melepaskan ki jahat yang tebal dan ganas. Di antara ki jahat, sebenarnya ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, mereka memamerkan taring dan cakar mereka, menyerang ke segala arah. Pakar dari sekte pedang jahat sudah dekat, wajahnya berubah, jantungnya berdebar kencang, dia tidak berani mendekat, jika dia melakukannya, dia pasti akan dicabik-cabik oleh roh-roh jahat ini. Ini adalah teknik pedang jahat. Beberapa ahli terkejut. Mereka tidak tahu, ini adalah teknik pedang jahat di bawah teknik pedang kekaisaran pedang tanpa batas. Dia menarik diri. Melihat itu, Ling King Yu menghela nafas lega, tetapi wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran, lalu, kemana kamu harus melarikan diri? Pintu keluar pasti disegel oleh sekte pedang jahat, jika Anda melarikan diri ke istana rahasia, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Siapa yang tahu hal-hal menakutkan apa yang ada di istana rahasia? Jika apa yang dikatakan singa batu itu benar, istana rahasia ini sebenarnya adalah sebuah makam yang dibuat oleh leluhur sekte pedang jahat untuk seorang teman lama, mungkin tidak ada sesuatu yang menakutkan jauh di dalam. Su Yun terengah-engah. Itu lebih buruk lagi, kemana kamu bisa pergi, bukankah orang-orang yang mengejarmu juga akan pergi? Anda tidak dapat melarikan diri di istana rahasia selamanya. Anda perlu menemukan tempat untuk bersembunyi, hindari mereka untuk sementara, semua orang yang mengejar Anda semua adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap kelima, Anda pasti tidak akan bisa melawan mereka secara langsung. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, ada tempat yang bisa aku sembunyikan. Ling King Yu terkejut, di mana? Su Yun tidak menjawab, dia mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Saat mendekati pertigaan, dia sengaja berjalan ke kanan dan memasuki ruang kosong tempat Sarkofagus dan sejumlah besar patung ditempatkan. Dia berlari turun dari Sarkofagus yang hancur dan bergegas ke ruang batu. Dia lari ke sana. Cepat, tangkap dia. Beberapa sosok bergegas ke ruang kosong. Su Yun memasuki ruangan batu, singa batu di depan ruangan melompat ketakutan, segera berlari turun dari peron, seluruh tubuhnya gemetar. Mengapa kamu kembali? Berhentilah mengomel. Buka pintunya, biarkan aku masuk. Ah, oh, bagus, bagus. Singa batu segera mengaktifkan tekniknya, dan membuka pintu di belakangnya. Su Yun bergegas masuk dengan cemas. Kamu jaga pintunya, jangan biarkan orang di belakang masuk. Orang macam apa yang ada di belakang? Apakah mereka kuat? Tidak kuat? Mereka semua adalah sampah murid pemula roh, karena mereka mengenakan harta khusus, jadiki mereka sangat kuat. Kamu tidak dapat melihat melalui kultifasi mereka. Berhentilah berbohong, jika mereka sampah, mengapa kamu lari? Aku punya masalah mendesak untuk diperhatikan di makam ini. Aku tidak bisa diganggu untuk menyapa mereka. Benar-benar, singa batu itu masih sedikit skeptis. Kamu adalah batu jiwa yang berbakat dan cerdas, mengapa aku berani berbohong padamu? Iya itu benar. Dengan itu, pintu batu itu tertutup. Mulut kaku singa batu itu memperlihatkan senyum jelek, lalu meregangkan tubuhnya dan melihat ketangga di depannya. Sangat cepat, beberapa ahli dari sekte pedang jahat bergegas mendekat. Awuwo. Singa batu segera mengeluarkan raungan keras. Ketika para ahli mendengar raungan, mereka semua berhenti di jalurnya, wajah mereka penuh kewaspadaan saat melihat singa batu raksasa itu. Apa ini? Salah satu ahli memegang pedang jahatnya, dan bertanya dengan hati-hati. Tidak yakin, tapi semuanya, hati-hati. Semua orang terjebak di tengah tangga, tidak ada yang berani turun, meskipun mereka dapat melihat bahwa singa batu itu hanyalah murid jiwa roh tahap pertama. Banyak orang dari sekte pedang jahat berpikir bahwa hanya ada roh jahat di istana rahasia, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada hal-hal aneh di dalamnya. Siapa kalian? Singa batu melihat bahwa itu telah mengejutkan sekelompok orang, dan langsung mempercayai kata-kata suyun. Kami dari sekte pedang jahat. Benda apa ini? Mengapa di sini? Apakah Anda melihat orang jahat mengenakan jubah hitam lewat? Huh, jadi bagaimana jika aku melihatnya? Singa batu dengan angku berkata, dia telah memasuki tempat peristirahatan, tuanku. Apa, Anda ingin menangkapnya? Hanya berdasarkan semangatmu sampah dunia pemula. Anda harus meminta izin saya terlebih dahulu. Mengatakan itu, hati singa batu dipenuhi dengan kecurigaan, apakah orang-orang ini benar-benar mengejar orang itu. Tapi tingkat kultivasi orang itu jelas tinggi, mengapa mereka takut pada sampah alam pemula roh ini. Kemudian, setelah singa batu selesai berbicara, orang-orang di seberang mulai berbisik dan berdiskusi. Keberadaan ini seharusnya menjadi murid jiwa roh tahap pertama kan. Tidak salah, sepertinya itu hanya Sol Stoney. Seharusnya memiliki kecerdasan, mengapa berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Mungkin otaknya tidak normal. Otak, itu memang sedikit. Mendengarkannya, Suyun seharusnya memasuki pintu batu, kita tidak bisa membiarkannya kabur, kita harus bertindak cepat. Baiklah. Beberapa orang jahat saling berbisik, setelah berdiskusi, mereka semua menuruni tangga, memegang pedang jahat mereka dan berjalan menuju singa batu. Hai, beraninya kalian semua, masih berani maju. Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu? Singa batu meraung lagi dan lagi, meneriaki orang jahat, melepaskan kekuatannya. Namun, orang-orang jahat itu tidak gentar, dan terus berjalan ke arahnya. Singa batu merasa ada yang tidak beres, keempat anggota tubuhnya perlahan mundur, wajah batunya menatap orang jahat dengan cemas. Akhirnya, mengaum. Singa batu tidak menahan lagi, ia langsung membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya abu-abu, mengenai orang jahat. Hanya untuk melihat beberapa sinar cahaya pedang berkedip. Iya. Cahaya abu-abu benar-benar tersebar, tidak ada sedikitpun yang mendarat di tubuh orang jahat. Cah. Singa batu itu tercengang. Sepertinya itu benar-benar hanya tahap pertama spirit soul di Sciple. Salah satu orang jahat mencibir. Bunuh, lalu masuki pintu untuk menangkap Suyun. Baiklah. Beberapa dari mereka mengangguk, dan hendak melangkah maju. Buka pintunya. Saat itu, suara rendah Suyun keluar dari balik pintu batu. Hati singa batu melonjak, dan buru-buru menggunakan teknik untuk membuka pintu. Gemuruh. Pintu batu membuka celah kecil, hanya untuk melihat sejumlah besar aura dingin keluar dari celah itu, langsung menuju kelompok orang jahat. Aura dingin berputar-putar dengan ribuan ki jahat. Di dalam ki jahat ada banyak roh jahat yang berduka. Teknik pedang jahat Suyun yang unik. Hati-hati. Melihat itu, orang jahat dengan cepat mengelak. Pedang jahat berputar di depan orang jahat, memaksa mereka untuk bubar, lalu mundur kembali ke pintu batu. Kecepatan mereka luar biasa cepat. Bang dong. Pintu batu itu tertutup, dan ketika mereka melihat lagi, singa batu itu sudah memasuki pintu batu itu dan menghilang. 228. Di hutan hijau yang rimbun, sekelompok orang yang mengawal gerbong mewah perlahan bergerak maju. Di dalam gerbong duduk seorang tuan muda yang mewah, dan di samping gerbong itu, ada seorang pria tua berjubah putih dan berjanggut putih mengendarai binatang bertanduk ungu, dengan sikap seperti orang bijak. Tuan muda mengangkat tirai, berdiri di depan gerbong, melihat ke depan dan bertanya, Distrik Jewelian, kemana lagi kita belum pergi? Pria tua di sampingnya mengeluarkan selembar kertas kultivasi berpendar putih dari cincin penyimpanannya, dan meliriknya. Hampir, semua orang telah pergi. Hampir, apa yang kamu maksud dengan hampir? Tuan muda itu mengerutkan kening, dan bertanya. Pria tua itu menangkupkan tinjunya, dan berkata, Bakat Tuan muda Lin luar biasa, kultivasi Anda sangat dalam, Anda telah menyapu seluruh distrik Jewelian, dan bahkan Sekte Pedang Abadi bukanlah tandingan Anda, saya percaya bahwa ketika kompetisi Mountain River List dimulai, Anda pasti bisa masuk 10 besar. 10 teratas hanyalah sebuah platform, untuk berjalan menuju alam yang lebih tinggi, matamu tidak bisa berhenti di situ. Lin Tianyin berkata dengan acu tak acu, juga, Bai Yan San Sekte Pedang Abadi tidak menantangku, dia adalah gadis berbakat, dan memiliki fanatisme yang tak terlukiskan terhadap jalur bela diri, masa depannya mungkin tidak lebih buruk daripada orang-orang di sungai gunung. Daftar. Tapi dia bukan lawanmu, bahkan dia tahu itu, jika tidak kenapa dia menghindari pertarungan. Kata orang tua itu. Itu bahkan lebih untuk tidak diremehkan. Seseorang yang mengenal dirinya sendiri, bukankah itu lebih menakutkan daripada seseorang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri? Pria tua itu menganggupkan kepalanya, setuju dengan kata-kata Lin Tianyin. Oh benar, kita belum pergi ke keluarga Su kan? Lin Tianyin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ya. Pria tua itu menganggupkan kepalanya, itulah mengapa saya katakan hampir, di seluruh distrik Juelian, hanya keluarga Su yang belum pergi. Kalau begitu ayo pergi ke keluarga Su. Tidak perlu. Mengapa? Dua orang paling berbakat di keluarga Su sudah tidak ada lagi, King R mengkhianati mereka, Putra Makota Fusu pergi bepergian, keluarga Su tidak memiliki orang yang lebih mampu, dan bahkan jika kita pergi, kita tidak akan memiliki siapapun untuk ditolong. Bertarung. Bagaimana dengan Su Yun? Mata Lin Tianyin berkilat dengan gairah yang tak terpadamkan, ekspresinya agak menyeramkan. Su Yun, orang tua itu terkejut, dan kemudian tiba-tiba mengerti, maksud mutuan pedang tanpa batas. Setelah pertempuran di Blossom Heart Valley, Swat Lord telah menghilang, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh spirit di Mendau yang menyerbu Blossom Heart Valley. Apakah kamu melihat mayatnya? Tidak pernah. Lalu siapa yang tahu apakah dia hidup atau mati? Lin Tianyin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar ingin bertarung dengannya. Tapi dia tidak dinominasikan untuk daftar kandidat Mountain River List. Selanjutnya, dikatakan bahwa alasan mengapa Limitless Swat Lord mampu mencapai Puncak Wu Suang Jue, dan Akademi Bintang Ungu, adalah karena dia memiliki sejumlah besar harta yang kuat. Kekuatannya sendiri tidak tinggi, dan karena itu, dia tidak dapat dipilih sebagai kandidat untuk daftar Sungai Gunung. Apakah begitu? Lin Tianyin berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, lupakan saja, biarkan dia. Jadi bagaimana jika dia benar-benar mengandalkan harta? Para ahli dari daftar Sungai Gunung bukanlah yang dapat dia bayangkan. Orang tua itu tidak berbicara. Gerbong terus bergerak maju, dan tidak lama kemudian, mereka keluar dari hutan. Tuan Muda, kemana kita akan pergi selanjutnya? Pegunungan Mistik. Dong. Pintu batu itu tertutup. Suyun terengah-engah saat dia jatuh ke tanah, mencoba yang terbaik untuk bernafas. Keringat mengalir dari wajahnya ke tanah. Singa batu itu sama, kekuatan rohnya tersebar, dan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkannya kembali. Setelah singa batu pulih, ia dengan cemas merangkak naik dan meraung ke arah Suyun, kakamu brengsek, kamu benar-benar berbohong padaku. Sampah murid pemula roh apa? Mereka. Mereka semua ahli dari alam jiwa roh dan di atasnya. Apa? Jadi seperti itu, Suyun berdiri dan terengah-engah. Mendengar kata-kata singa batu, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Jangan pura-pura bodoh. Aku tidak pura-pura bodoh, itu nyata. Mungkin mereka sengaja menggunakan beberapa harta untuk menyamar sebagai murid pemula roh, dan berbohong kepadaku, sehingga aku akan menurunkan kewaspadaanku. B. Benarkah? Anda tidak berbohong kepada saya? Kamu adalah batu jiwa yang berbakat dan cerdas, mengapa aku berani berbohong padamu? Heh, itu benar. Tapi apa yang barusan kamu katakan, di mana aku mendengarnya sebelumnya? Singa batu tertawa bodoh. dong. Saat itu, suara teredam keluar dari sisi lain pintu batu. Satu demi satu, suara dentuman terus-menerus tidak berhenti, dan pintu batu yang tebal itu mulai bergetar pelan. Bintik debu jatuh dari atas kepala mereka, dan mereka bisa melihat dinding di atas berkedip dengan berbagai pola susunan. Itu adalah pola susunan yang mempertahankan struktur makam. Apakah pintu ini kokoh? Su Yun dengan cepat bertanya. Saat pertama kali dibangun, pintu ini dikatakan tidak bisa ditembus selama sepuluh ribu tahun. Ini sangat kokoh. Biarkan mereka menyerang sesuka mereka. Kami akan aman di sini. Kata singa batu. Su Yun menghela nafas lega. Itu bagus. Bodoh. Apa bagusnya itu? Saat itu, Ling Qingyu terbang keluar dari sarung pedang dan mendarat dengan ringan di depan Su Yun. Bagaimana jika mereka terus menjaga pintu? Apakah Anda ingin tinggal di sini selamanya? Ling Qingyu berkata dengan sedikit khawatir. Jika kamu mati di sini, ingatlah untuk menyembunyikan sarung pedang tanpa batas dengan baik. Jangan biarkan orang jahat mengambilnya, atau mereka pasti akan memperbaikinya. Oh, jadi kamu khawatir tentang itu? Su Yun tercengang. Lalu dia tertawa, selalu ada jalan keluar. Qingyu, jangan khawatir. Kita punya banyak waktu sekarang. Kita masih bisa memikirkan cara. Dengan itu, dia menoleh dan berbicara kepada singa batu. Saya ingat Anda mengatakan sebelumnya, ada delapan pintu di sini. Lalu di mana tujuh pintu lainnya? Bisakah Anda membawa kami ke sana? Tentu. Singa batu itu mengangguk, lalu dengan raungan, ia berlari di depan Su Yun dan membawanya ke dalam makam. Makam itu agak besar, itu adalah ruang melingkar, dan di sekitar ruang kosong ini ada banyak pintu batu. Ketika dia pertama kali mendapatkan bunga peremajaan, di ruang kosong ini, ada susunan formasi, tetapi susunan formasi ini sudah lama tidak digunakan, sudah lama membusuk dan kehilangan fungsinya. 173 pintu ini semuanya adalah pintu yang mencurigakan. Selain tujuh pintu yang mengarah ke pintu keluar lainnya, hanya ada satu pintu yang mengarah ke tempat peristirahatan Tuhan. Pintu lainnya semuanya adalah pintu kematian. Begitu Anda masuk, kamu pasti akan mati. Saat singa batu berbicara, ia berjalan ke pintu ke-37 dari kanan, menjulurkan cakarnya, dan menamparkan pintu, cakarnya segera memancarkan energi aneh. Nenek moyang sekte pedang jahat benar-benar membangun makam ini. Suyun menghela nafas. Lingking Yu menatapnya, bingung, ada apa. Lihat singa batu itu, Suyun menunjuk dan berkata, kamu harus tahu, itu adalah Sol Stone kan? Itu sangat kuat di sini, itu adalah batu jiwa, tetapi kekuatan rohnya sangat istimewa. Nenek moyang sekte pedang jahat dengan sengaja membuat kekuatan rohnya istimewa, itu adalah salah satu dari jenisnya. Tujuannya, menjadikannya sebagai kunci makam ini. Kunci, Suyun, apa yang kamu bicarakan? Kau masih tidak mengerti, apakah itu pintu tempat kita masuk, atau pintu mencurigakan ini? Mereka semua membutuhkan bimbingan singa batu untuk membuka, jika itu adalah orang normal, mereka tidak akan bisa masuk, dan singa batu menjaga pintu, jika seseorang mencoba membunuh singa batu untuk menerobos masuk ke dalam kubur, maka dia tidak akan bisa masuk, karena begitu singa batu mati, tempat ini akan disegel, tanpa singa batu, tidak ada yang bisa masuk ke kuburan. Lalu bagaimana nenek moyang pedang masuk? Hampir sama dengan kita, Suyun tertawa getir, singa batu ini terlalu penakut, hanya sedikit ketakutan dan dia akan patuh. Petik dua titik titik petik dua. Eh, saat itu, singa batu tiba-tiba berseru, aneh, pintunya tidak bisa dibuka. Apa? Suyun terkejut, dan segera berlari. Dia melihat singa batu terus-menerus menyalurkan kekuatan roh ke dalam pintu, tetapi pintu itu tidak bergerak. Pasti sudah lama sekali, segel arai yang mengendalikan pintu rusak. Singa batu menghela nafas. Artinya, kita terjebak di sini. Ling King Yu bertanya. Lebih atau kurang, singa batu berbaring di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah halus Ling King Yu segera menjadi suram. Suyun yang berada di sampingnya berpikir, lalu bertanya, bisakah pintu ini dirusak? Bahkan tidak memikirkannya kecuali kamu adalah makhluk maha kuasa spirit star realm tahap kelima. Singa batu mencibir, hanya kultifator maha kuasa spirit star realm tahap kelima yang dapat menghancurkannya, tidak ada orang lain yang bisa. Dengan mengatakan itu, Suyun terdiam. Alam bintang roh. Jika saya tidak memiliki tubuh pedang, saya akan dapat melepaskan kekuatan seperti itu, tetapi sekarang, desah, selain ini, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ling King Yu bertanya. Singa batu menggelengkan kepalanya. Lingkungan menjadi sunyi. Suyun duduk di tanah tanpa bergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ling King Yu dan singa batu yang berada di sampingnya tercengang. Saat itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, mungkin kita punya cara lain. Cara apa? Ling King Yu segera bertanya. Suyun dengan cepat mengeluarkan buku merah dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di tanah. Mata Ling King Yu segera melebar, dan suaranya menjadi kaget, jangan bilang kamu ingin mempelajari teknik pedang jahat khusus ini. Teknik pedang jahat yang dicatat dalam buku ini adalah teknik pedang jahat yang meninggalkan segalanya, kekuatannya sangat menakutkan, tetapi metode kultivasi dan metode penggunaannya terlalu ekstrim, meskipun risiko mengolahnya sangat besar, tetapi saat ini, ini satu-satunya jalan. Suyun mengepalkan tinjunya dan berkata, gunakan teknik pedang jahat khusus yang sangat kuat ini, dan hancurkan jalan keluar. Suyun, saya menyarankan Anda untuk tidak berkultivasi, kami masih aman di sini, dengan kultivasi Anda saat ini, tinggal di sini selama beberapa bulan tidak masalah, kami masih punya banyak waktu, perlahan kami bisa memikirkan cara. Ling King Yu segera menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, tidak, King Yu, kamu salah. Suyun menggelengkan kepalanya, dan berkata, kami tidak punya waktu sebanyak yang kami pikirkan. Apa maksudmu? Pintu itu akan rusak cepat atau lambat, karena bahkan segel susunan pintunya rusak, bagaimana mungkin pintunya tidak pecah? Tapi orang ini bilang pintunya tidak akan rusak selama 10 ribu tahun. Tapi bagaimana setelah 10 ribu tahun? Saat Suyun berbicara, dia melirik singa batu. Melihat bahwa itu tidak memandangnya, dia melanjutkan, tidak ada yang tahu berapa lama makam ini dibangun. Lebih jauh lagi, apa yang dikatakannya mungkin tidak benar. Lagi pula, sangat pintar di sini. Sambil berbicara, dia menunjuk di kepalanya sendiri. Ling King Yu secara alami tahu bahwa dia sedang menyindir, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat bahwa Suyun telah membuka buku merah itu. Teknik pedang ini dibangun di atas teknik pedang jahat biasa, aku sudah mempelajari tiga bentuk teknik pedang jahat, fondasinya stabil, melatih teknik pedang jahat ini sangat cepat. King Yu, aku butuh kerjasamamu sekarang. Ketika saya berlatih teknik pedang ini, itu menyebabkan kiroh yang mendalam saya terkuras, saya harap Anda dapat mengilhami saya dengan kiroh yang mendalam, dan biarkan saya pulih dengan cepat. Bisakah saya? Ini, melihat Suyun telah mengambil keputusan, Ling King Yu hanya bisa setuju, dan menganggupkan kepalanya, baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan membalik buku itu ke halaman pertama. 229. Teknik mistis tidak selalu sama. Terlepas dari tingkat teknik mistis, mereka semua menggunakan kiroh yang mendalam sebagai fondasi dan berkoordinasi dengan teknik untuk melepaskan kekuatan yang kuat. Untuk teknik mistik tingkat rendah, metode operasi roh mendalam sangat sederhana. Tetapi untuk teknik mistik tingkat tinggi, metode operasi ki tidak hanya rumit, tetapi roh ki yang mendalam juga akan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan roh ki yang mendalam berubah dan berubah menjadi kekuatan yang tak terukur. Teknik mistis yang kuat dapat mengajari orang bagaimana menggunakan kiroh mendalam mereka sendiri untuk memindahkan langit dan bumi, menghancurkan gunung dan sungai, dan menggenggam semua makhluk hidup di dunia di telapak tangan mereka. Dan teknik mistis tertinggi itu adalah harta yang dirindukan banyak orang. Tentu saja, teknik mistik tingkat tinggi membutuhkan kultivasi tingkat tinggi untuk dipelajari. Jika tidak, jika profound spirit ki seseorang tidak mencukupi, seseorang tidak akan dapat melakukan langkah-langkah yang dijelaskan dalam teknik mistik, dan tidak akan dapat mengaktifkan teknik mistik. Suyun tidak tahu tingkat teknik mistis apa teknik pedang jahat khusus ini, tetapi kiroh mendalam yang diperlukan sudah cukup baginya. Hanya saja ditekankan pada kesinambungan. Dengan kekuatan Suyun saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya untuk beberapa saat. Suyun sudah sangat akrab dengan beberapa dasar pertama dari teknik pedang jahat, tapi teknik pedang jahat khusus ini jauh lebih mendalam daripada teknik pedang jahat biasa. Tentu saja, itu bahkan lebih berbahaya. Misalnya, Ki di meridian santong. Biasanya, Ki akan mengalir melalui meridian utama meridian santong. Ini tidak akan mempengaruhi tubuh manusia, tetapi menurut teknik pedang jahat khusus, Ki akan mengalir melalui meridian samping meridian santong. Menggunakan Ki untuk memaksa keluar semua kekuatan di meridian, itu akan melepaskan semua kekuatan dan melepaskan kekuatan terbesar. Tetapi metode ini sangat berisiko, karena jika Ki tidak dikontrol dengan baik, itu akan dengan mudah merobek meridian, menyebabkan Ki dalam tubuh menjadi kacau. Jika ringan, meridian akan rusak, dan kultivasi akan sangat berkurang. Jika berat, tubuh akan meledak dan mati. Suyun melihat bahwa dua kata, jahat besar, adalah yang paling umum di buku itu, jadi dia menamakannya, teknik pedang jahat besar. Teknik pedang jahat besar berjalan di jalur ekstrim. Tak perlu dikatakan, untuk menghubungkannya bersama seperti berjalan di atas tali. Jika satu langkah terlewatkan, itu akan melampaui penebusan. Dia dengan hati-hati mengikuti deskripsi, teknik pedang jahat hebat, dan memutar Ki roh jahat di tubuhnya selangkah demi selangkah. Dia tidak menggunakan atribut Ki lainnya. Lagi pula, teknik pedang jahat hebat, hanya membutuhkan sirkulasi Ki roh jahat. Segera, aura roh jahat benar-benar dikonsumsi. Suyun dengan cemas menanamkan sisa roh Ki-nya ke mata roh jahat, membantu dalam produksi roh jahat Ki, tetapi itu tidak dapat dipertahankan lama. Kultivasi adalah untuk menyempurnakan Ki, dan dalam waktu singkat, tubuh Suyun sudah benar-benar kering, tidak ada yang tersisa. Melihat itu, Ling Qingyu yang berada di samping segera mengulurkan tangan putih kecilnya dan dengan lembut meletakkannya di punggung Suyun, dan menanamkan semua roh Ki ke dalam dirinya. Dengan sangat cepat, wajah Ling Qingyu menjadi putih-pucat. Tubuh Suyun telah mendapatkan kembali kekuatannya, sementara tubuh Ling Qingyu kosong, tanpa kekuatan apapun. Suyun terus berkultivasi, sementara Ling Qingyu duduk bersila untuk memulihkan diri, memulihkan Ki-nya dan menyimpan energi untuk kultivasi Suyun. Tapi ini tidak cukup. Waktu sangat penting. Suyun harus menguasai teknik yang sangat ofensif ini dalam waktu sesingkat mungkin untuk menciptakan jalan bertahan hidup. Singa batu. Teriak Suyun. Singa batu apa? Aku juga punya nama. Nama saya Singa Dua. Di antara delapan makam yang melindungi Singa Ilahi, aku peringkat kedua. Kata Singa batu dengan tidak senang. Jangan bicara omong kosong, cepat beri aku semua profound spirit Ki di tubuhmu. Kenapa aku harus? Baiklah. Singa Dua ingin menolak, tapi melihat Ling Qingyu mengetuk sarung pedang di belakang Suyun, dia langsung menutup mulutnya. Dia berjalan di belakang Suyun dan menghela nafas. Kemudian, dia berjongkok dan mengulurkan cakar batunya yang besar, menutupi tubuh Suyun. Lion Tu adalah spirit soul cultivator tahap pertama. Ketika Ki Roh yang mendalam memasuki tubuh Suyun, itu memberinya sedikit Ki. Ketika Singa Dua dengan tangan kosong, dia lari untuk berkultivasi. Tidak lama kemudian, Ling Qingyu mengeluarkan energi dan menyuntikkannya ke tubuh Suyun. Satu orang dan satu singa bergiliran menyuntikkan energi ke tubuh Suyun. Tubuh Suyun seperti prosesor besar, terus-menerus memproses energi yang dilemparkan pria dan singa itu. Dengan bantuan batu abadi, bakat Hukian Mei, dan bakat kaisar jahat Sin Wu, penanaman, agung, oleh Suyun. Teknik pedang jahat, benar-benar saleh. Waktu berlalu dengan lambat. Dong, 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 dong. Suara-suara tumpul masih bergema. Orang-orang jahat itu tidak berhenti dan terus menyerang pintu batu itu. Sejumlah besar orang sekte pedang jahat berkumpul di ruang batu dan melihat pintu batu yang diserang. Tetua klan penegakan hukum memimpin sekelompok murid elit dan berjalan mendekat. Di belakangnya ada Liguang, Lisin dan Tu Bai Li. Mengapa ada tempat seperti itu di sini? Beberapa murid berdiskusi dengan lembut. Istana rahasia sangat misterius. Kami baru beberapa kali ke sini. Tentu saja kami tidak tahu. Apakah menurutmu tetua klan tahu? Kemungkinan besar mereka tahu. Diskusinya sangat lembut. Ketika penatua klan penegakan hukum datang, mereka semua berhenti berbicara. Tetua klan penegakan hukum melirik mereka dan bertanya kepada beberapa orang jahat yang menyerang pintu batu, di mana singa batu yang menjaga pintu. Melapor ke sesepuh klan. Saat kami mengejarnya, dia kabur bersama Su Yun. Lolos masuk. Penatua klan penegakan hukum terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih. Lupakan, lupakan saja. Kalian serang saja pintu batunya. Meskipun bahan pintunya kokoh, itu tidak bisa dihancurkan. Su Yun mencuri seni bela diri tertinggi sekte pedang kita. Kita tidak bisa mentolerir itu. Kita harus menangkapnya dan menyerahkannya. Dia kesekte. Ya pak. Li Xin, tetua klan penegakan hukum berteriak lagi. Tubuh Li Xin bergetar. Dia bergegas maju dan menangkupkan tinjunya. Murid ada di sini. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Tetua klan penegakan hukum berkata dengan acuh tak acuh. Li Xin dan yang lainnya berjalan mendekat dan berlutut di depan tetua klan penegakan hukum. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Li Xin tahu kejahatannya. Li Xin bersedia menerima hukuman apapun. Katakan padaku alasannya. Tetua klan penegakan hukum berkata. Li Xin ragu sejenak, lalu memberitahunya tentang bagaimana Su Yun menyelamatkan mereka. Jadi begitu, tetua klan penegakan hukum menganggupkan kepalanya, Su Yun ingin menyelamatkan kalian. Itu sebabnya dia diam-diam mempelajari teknik pedang jahat. Jika itu masalahnya, maka dia punya hati. Saya memohon agar tetua klan penegakan hukum bersikap lunak. Jangan bunuh Su Yun. Li Xin segera berkata. Lagi pula, Su Yun telah menyelamatkan hidup mereka. Bagaimana mereka bisa acuh tak acuh? Aku tetua klan penegakan hukum. Meskipun Su Yun mengekspos dirinya karena kalian, aku tidak bisa bersikap lunak. Memang benar bahwa dia diam-diam mempelajari teknik ilahi sekte pedang. Untuk melindungi hukum, aku harus menghukumnya dengan keras. Li Xin, aku tidak akan mengejar kejahatanmu karena menutupinya. Sisanya, terus serang pintu batu. Tunggu sampai pintu batu terbuka. Ya, klan tua. Para tetua sekte jahat berteriak. Pintu batu itu diserang lagi dan lagi. Li Xin benar-benar tidak berdaya. Dia melihat ke pintu batu dan menghela nafas. Tapi, pintu batu itu dibangun oleh leluhur sekte pedang jahat. Bagaimana itu bisa dihancurkan dengan mudah. Tapi penatua klan penegakan hukum tidak khawatir. Ini adalah istana rahasia. Itu adalah wilayah sekte pedang jahat. Jika dia tidak bisa mematahkannya dalam sehari, dia akan menyerang selama dua hari. Jika dua hari tidak cukup, dia akan menyerang selama tiga hari. Tidak hanya itu, dia bahkan mengirim sejumlah besar ahli untuk mencari pintu masuk lainnya. Sepertinya dia tahu tempat itu seperti punggung tangannya. Setelah menemukan pintu masuk lain, dengan bantuan singa batu, dia memasuki makam. Tapi dia kecewa. Semua pintu di makam itu rusak dan tidak bisa dibuka. Itu mengecewakan. Sekte pedang jahat memutar otak untuk memasuki makam untuk menangkap Suyun. Di dalam makam, itu adalah lautan api. Waktu berlalu. Di dalam makam, seorang pria dan pedang sedang menari dengan gila-gilaan. Sejumlah besar Ivelky dengan semburat merah menyebar. Itu memenuhi seluruh makam. Lingking Yu berdiri di samping. Wajahnya pucat saat dia melihat pria itu menari dengan gila. Singa batu sudah lama meringkuk di sudut. Melihat bayangan pedang, tubuhnya menggigil. Sangat menakutkan. Pedang ki ini sepertinya merobek tubuhmu saat bersentuhan. Beraninya kau berlatih teknik pedang seperti itu. Singa batu berkata dengan suara gemetar. Ini adalah teknik pedang yang mengabaikan segalanya. Dia hampir tidak memiliki pertahanan. Semua kiroh mendalamnya digunakan untuk menyerang. Dia tidak memiliki ki untuk melindungi tubuhnya. Teknik pedang ini, apakah benar-benar cocok untuk pertempuran? Lingking Yu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Suara siulan rendah berhenti. Pedang kematian yang gelap gulita berhenti bergerak. Su Yun memegangi pedangnya. Menopang dirinya sendiri di tanah. Dia terengah-engah. Keringat mengalir di wajahnya terus-menerus. Sudah berapa hari. Su Yun menyeka keringatnya. Dia meletakkan pedang ke bawah dan duduk bersila. Sekitar satu bulan telah berlalu. Lingking Yu berkata dengan lembut. Di bulan ini, Su Yun tidak berhenti sesaat pun. Dia juga tidak berhenti. Seluruh wajahnya yang halus pucat. Ki roh yang mendalam di tubuhnya terus-menerus diisi ulang. Diisi ulang, diisi ulang, diisi ulang, dan diisi ulang. Tidak banyak yang tersisa. Singa batu itu sama. Keduanya seperti pengisi daya surya. Setelah mereka menyimpan sedikit kekuatan, mereka harus mengisi semuanya. Tapi karena itu, kecepatan pelatihan Su Yun dalam teknik pedang jahat besar menjadi lebih cepat. Teknik pedang jahat besar dibangun di atas teknik pedang jahat. Karena aku telah melatih tiga bentuk pertama dari teknik pedang jahat, tiga bentuk pertama dari teknik pedang jahat besar adalah yang paling mudah untuk dilatih. Yang terakhir empat bentuk tidak bisa diburu-buru. Lagi pula, risikonya sangat tinggi. Jika saya tidak sabar dan sesuatu terjadi, itu tidak akan sepadan. Su Yun menatap pintu besar yang bergemuruh tanpa henti. Melihat ada retakan di sekitar pintu, dia tahu itu tidak bisa bertahan lama. Dia berkata, Mari kita bersiap untuk memulai. Tinggalkan tempat ini. Meninggalkan. Mata singa batu melebar. Kamu berpikir bahwa setelah mempelajari teknik ini, kamu dapat melepaskan serangan yang dekat dengan kultifator spirit star realm tahap kelima. Jangan terlalu sombong. Su Yun malas menjelaskan. Dia berkata dengan lembut, King Yu, lihat pintu batu itu. Seharusnya bisa bertahan selama tujuh hingga delapan hari lagi. Tapi, lebih baik kamu gunakan waktu ini untuk pulih. Cobalah untuk pulih ke kondisi puncak Anda. Singa 2, lebih baik kamu gunakan waktu ini untuk pulih juga. Aku masih membutuhkan kekuatanmu. Huh, baiklah. Singa 2 tidak berani melawan Su Yun. Lingking Yu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Su Yun. Tapi ketajaman teknik pedang itu mengejutkannya. Mari kita lihat apa yang dimiliki Su Yun. Lingking Yu berpikir. Dia duduk bersilah. 230. Meskipun mereka tidak mendapat dukungan pil, tidak sulit bagi mereka untuk memulihkan kiroh mendalam mereka. Setelah tiga hari kerja keras, keduanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Su Yun masih memiliki Brilliant Rebirth Flower. Di saat bahaya, dia setidaknya bisa melindungi hidupnya. Sayang sekali kita tidak memiliki cukup bahan di sini. Jika kita punya cukup, aku bisa menggambar susunan untuk meningkatkan kekuatan kita dan membantu kita meninggalkan tempat ini. Lupakan saja, kekuatan kita saat ini sudah cukup. Kita seharusnya bisa menghancurkannya. Pintu itu. Su Yun menghela nafas lega dan berdiri. Singa batu menatapnya dengan bingung. Itu tidak mengerti apa yang dibicarakan Su Yun. Su Yun menepuk debu dari tubuhnya dan berjalan menuju pintu. Dia mengamati setiap pintu sebentar dan bertanya, pintu mana yang menghadap ke barat? Menghadap ke barat, pintu keluar barat. Singa batu berlari dan berdiri di depan salah satu pintu, yang ini. Su Yun, kenapa kamu mencari pintu yang menghadap ke barat? Lingking Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena arah barat adalah yang paling dekat dengan sekte pedang jahat. Lokasi istana rahasia ini berada di sebelah barat sekte pedang jahat. Kata Su Yun dan menatap Lingking Yu. Dia menganggupkan kepalanya dan mengeluarkan batu dari dadanya. Dia meletakkan tangannya di atasnya dan siap untuk mengaktifkannya. Lingking Yu sepertinya mengetahui motif Su Yun, dan berjalan mendekat. Sudahkah kamu memutuskan? Mari kita berikan segalanya. Melewati pintu masuk utama akan mendekati kematian. Sekarang kita tidak punya tempat tujuan, kita hanya bisa membuat jalan kita sendiri. Lingking Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan di depannya dan mengangkat telapak tangannya yang halus. Dia menutup matanya dan mulai bernyanyi. Bibir merah mudanya terbuka sedikit, dan gelombang cahaya muncul dari tubuh indah dan cantik Lingking Yu. Seluruh keberadaannya seperti mutiara di malam hari, mempesona dan mempesona. Dia mengangkat satu tangan tinggi ke udara, dan mata kanannya berubah menjadi merah keunguan. Tanda pedang di dadanya bersinar dengan cahaya yang membakar, dan tanda pedang hitam pekat muncul di telapak tangannya. Sedikit esensi pedang merembes keluar dari tanda pedang. Ini, singa batu itu benar-benar ketakutan. Dia mundur beberapa langkah. Dia hampir menempel ke dinding di belakangnya. Dia memandang Lingking Yu dengan ketakutan. Segel pedang di telapak tangannya memancarkan konsep pedang yang padat. Itu adalah konsep pedang yang menakutkan dan kuat. Itu adalah niat pedang tanpa akhir yang selalu menunggu seseorang untuk mengambilnya. Pedang kemenangan terkontrak. Su Yun tidak ragu. Dia menunjuk jarinya ke dadanya. Jejak roh mendalam ki menyembur keluar seperti mata air roh. Itu seperti percikan yang menyalakan kayu bakar kering. Dalam sekejap, itu menyebabkan neraka yang mengamuk. Jumlah kekuatan yang mencengangkan membanjiri seluruh tubuh Su Yun. Pada saat itu, dia merasa seperti berada dalam keadaan aneh dari sublimasi tanpa batas. Jubah Su Yun berkibar, rambutnya berkibar, dan matanya menjadi lebih jahat. Dia dengan gesit menyarungkan pedangnya kembali ke sarung di punggungnya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah tangan putih bersih Lingking Yu. Dia meletakkan tangannya di telapak tangannya. Oh! Bibir merah muda Lingking Yu terbuka, tubuhnya yang halus bergetar sedikit, melepaskan erangan yang sangat memikat. Dia mengatupkan giginya, merasa bahwa Su Yun telah meraih apa yang ingin dia ambil, dia mundur dan menarik tangannya. Pada saat yang sama, Su Yun juga menarik tangannya, dan pedang cahaya yang sangat tipis yang bersinar dengan cahaya putih ditarik keluar. Pada saat itu, seolah-olah matahari baru lahir, sinar cahayanya menyelaukan ke segala arah. Kekuatan besar itu seperti banjir atau binatang buas, mengikuti kemunculan pedang, menyapu ke segala arah. Cahaya ilahi seperti lautan luas yang menyebar, niat pedang melesat ke langit. Pada saat itu, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini redup. Sangat menakutkan, sangat menakutkan, pedang macam apa ini, pedang macam apa ini, singa batu itu sepertinya sudah gila, berteriak dan menjerit. Itu benar-benar ditundukkan oleh kekuatan pedang. Pedang yang terbentuk dari kultifasiku, bagaimana kamu bisa menahannya? Lingking Yu mendengus dengan wajah pucat, matanya menunjukkan sedikit kebanggaan. Tapi itu bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Su Yun memegang pedang kemenangan yang dikontrak dengan erat, tatapannya seperti obor, menatap tubuh pedang putih salju yang ramping, lalu dia menoleh dan melihat ke pintu. Lengannya tiba-tiba bergerak, pedang di tangannya menari dengan cepat, tubuh pedang itu beriak, seolah-olah seekor naga putih sedang berputar-putar di sekitar Su Yun. Lingking Yu yang berdiri di samping dapat dengan jelas merasakan kiroh mendalam di tubuh Su Yun bergerak cepat, menuju telapak tangannya, menuju pedang dalam hirup pikuk. Ini adalah teknik unik teknik pedang jahat untuk mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan semua kekuatan pada satu titik, meninggalkan semua yang ada di tubuhnya, kekuatan ini meledak. Ini mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan, serangan ekstrim. Niat pedang menjadi semakin kuat, seperti mata air yang mengalir ke aola besar, perlahan mengisinya. Lingking Yu dan singa batu merasa nafas mereka semakin sulit, seolah-olah ada gunung yang menekan dada mereka, dan gunung ini semakin besar dan berat, tekanan pada mereka semakin besar dan besar. Tiba-tiba, Kong Kiang. Hanya untuk mendengar suara pedang meledak, cahaya pedang meledak, tubuh pedang putih bersih tiba-tiba melonjak dengan Evil Ki yang menakutkan. Pedang kemenangan terkontrak tampaknya menjadi hidup, semburan raungan meletus. Lingking Yu yang berada di samping melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat, dia tidak berani percaya bahwa pedang yang kuat ini terbentuk dari kultifasinya sendiri. Pada tepi pedang bergetar, mengikuti gerakan lengannya, itu dengan keras menebas ke depan, langsung menghantam pintu. Kuang Dang. Dalam sekejap mata, pintu itu terbelah menjadi dua, seperti kapak besar yang memotong kayu. Ini tidak mungkin, singa batu itu tiba-tiba berteriak. Apa yang tidak mungkin? Su Yun meletakkan The Contracted Victory Sword dan terengah-engah, ayo pergi. Ayo pergi sekarang. Lingking Yu kemudian sadar kembali, menganggupkan kepalanya dengan bingung, baiklah. Baiklah. Dengan itu, dia mengikuti Su Yun dan berlari menuju pintu yang rusak. Kalian, apakah kalian pergi? Singa batu masih dalam keadaan linglung, tetapi tidak mengikuti mereka. Lagi pula, itu milik di sini, dan tidak akan pergi bersama Su Yun. Selain itu, keamanan di sini lebih cocok untuk itu. Su Yun menarik Lingking Yu di sepanjang lorong dan berlari. Delapan pintu masuk dan keluar seluruh kuburan semuanya sama, Su Yun akrab dengan jalan di depannya. Tunggu. Saat Su Yun sedang berlari, tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia berhenti dengan cemas. Melihat itu, Lingking Yu juga berhenti, kultivasinya telah berubah menjadi The Contracted Victory Sword, dia tidak lagi memiliki indera, pendengaran dan penglihatannya seperti orang normal, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang salah? Dia bertanya. Su Yun meletakkan telunjuk dan jari tengahnya di mulutnya, membuat gerakan diam. Ada seseorang di depan. Seseorang. Lingking Yu terkejut. Bukankah orang-orang dari Sekte Pedang Jahat menyerang pintu batu? Mengapa mereka muncul di sini? Su Yun dengan cemas menarik Lingking Yu, dan bergegas ke sudut. Sudutnya sangat kecil, hanya memungkinkan satu orang berdiri. Su Yun tidak peduli dengan aturan, tangannya yang kuat dan kuat memeluk Lingking Yu dengan erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Pipi Lingking Yu memerah, dia cemas, tubuhnya yang halus menggeliat, dia menangis pelan, tangannya yang putih dan lemah terus menarik lengan Su Yun. Di saat putus asa, kamu tidak punya pilihan, kamu ingin keluar. Jika mereka menangkapmu, aku tidak bisa menjamin apa yang akan mereka lakukan padamu. Karena pedang kemenangan terkontrak sudah keluar, Lingking Yu tidak bisa kembali ke sarung pedang, jadi dia hanya bisa bersembunyi dengan Su Yun. Ekspresinya sedikit tidak wajar, mendengar Su Yun mengatakan itu, dia hanya bisa menahan rasa malu dan gelisah, dan menunggu tanpa daya. Dia jauh lebih tua dari Su Yun, meskipun dia selalu tenggelam dalam kultifasi, sampai-sampai pengetahuannya tidak banyak dibandingkan dengan Su Yun, tetapi ini tidak berarti bahwa kecerdasan emosinya negatif, terhadap Su Yun, dia secara alami akan melakukannya. Tidak mengembangkan perasaan untuk dia begitu cepat. Peter derai-derai-derai. Saat itu, serangkaian langkah kaki ringan datang dari jauh, Lingking Yu mendengarnya dengan jelas, sarafnya menegang, dia tampak takut, tubuhnya dengan lembut meremas ke belakang. Oh, kamu tidak harus seperti ini, dengan penampilanmu saat ini, mereka pasti tidak akan bisa melihatmu. Su Yun, yang berada di belakangnya, memiliki ekspresi yang tidak wajar, dan berkata, Apakah begitu? Lingking Yu tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia masih dengan patuh menstabilkan tubuhnya, dan tidak mundur. Su Yun diam-diam menghela nafas lega, tapi dia tidak tahu apakah Lingking Yu benar-benar bodoh, bola matanya melirik ke bawah, wajahnya sedikit berkeringat. Pindahkan gagang pedangmu, itu menusukku. Lingking Yu sepertinya merasakan sesuatu, dan bergumam pelan. Pedang gagang? Oh, oke, ini seharusnya baik-baik saja kan? Ya, Lingking Yu tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, beberapa sosok melewati mereka berdua, Su Yun memiliki mata ilahi skala surgawi untuk menyembunyikan Kinya, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menyembunyikan Ki Lingking Yu, orang-orang ini tidak dapat merasakan mereka berdua di semua. Bergerak lebih cepat, sepertinya aku mendengar ledakan, pasti ada masalah. Jangan bilang Su Yun kabur. Jika itu masalahnya, kami perlu memberitahu tetua klan penegakan hukum sesegera mungkin. Teriakan berlanjut. Mendengar itu, wajah Su Yun membeku. Mengapa ada orang-orang sekte pedang jahat di sini? Pasti penatu klan penegakan hukum tahu bahwa ada delapan pintu keluar di makam ini, jadi dia mengirim orang ke sini untuk memblokir jalan, kita tidak punya banyak waktu, King Yu, ayo pergi. Baiklah. Lingking Yu mengangguk, tubuhnya kemudian meninggalkan pelukan Su Yun, dan berlari keluar. Su Yun diam-diam menghela nafas lega, melirik ke bawah, tertawa getir, lalu dengan cepat berjalan ke depan. Beberapa orang Evil Realm yang menjaga tempat itu semua bergegas masuk, hanya menyisakan satu orang Evil Realm untuk menjaga tempat itu. Su Yun mengambil kesempatan saat dia tidak siap dan melompat ke sisinya. Mengulurkan tangannya, dia menusuk leher makhluk Evil Realm dan mencubit salah satu meridiannya. Makhluk alam jahat tidak dapat bernapas dan pingsan. Cepat! Su Yun berteriak kepada Lingking Yu yang ada di belakangnya, lalu memegang pedang kontrak, dia berlari ke depan. Keduanya bergegas keluar dari terowongan makam, dan memasuki istana rahasia, hanya untuk melihat Su Yun menatap dinding gelap gulita, dan kecepatan larinya melambat. Saat dia berlari, dia melihat, dan baru berhenti setelah berlari sekitar seratus meter. Dia memegang pedang terkontrak dengan erat, menghadap ke dinding yang gelap gulita, dia menebas dengan keras. Dentang! Pedang seputih salju itu seperti kilat putih, menebas secara horizontal, merobek dinding hitam pekat menjadi berkeping-keping. Sejumlah besar puing muncul, dan sebuah lubang besar muncul di depan mata Su Yun dan Lingking Yu. Tapi itu belum berakhir, Su Yun mengayunkan pedangnya lagi, dan dengan keras menebas ke atas. Dong! 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 Kali ini, tiga tebasan berturut-turut, diisi dengan pedang jahat besar Ki, mendatangkan malapetaka pada tubuh pedang-pedang terkontrak, membawa serta kekuatan destruktif yang tak terlukiskan, dengan ganas merobek semua yang ada di depannya. Setelah tiga tebasan, seluruh istana rahasia tampak bergetar, dan temboknya benar-benar hancur, memperlihatkan jalan keluar-keluar. Lingking Yu tertegun. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti maksud Su Yun. Di balik tembok tebal ini, adalah sekte pedang jahat. Tanpa berpikir lebih jauh, Su Yun telah melepaskan pedang ilahi terkontrak. Kamu tidak akan bisa lari jauh seperti ini, aku akan mencabut pedangnya, setelah kamu memulihkan kekuatanmu, cepat masuk ke sarung pedang. Teriak Su Yun. Lingking Yu sadar kembali, dan segera berubah menjadi cahaya putih, mengebor ke dalam pedang selubung. Melihat itu, Su Yun segera mengeluarkan deat swat, menginjak pedang deat swat, dia terbang keluar. Terima kasih telah menonton!